Kelebihan Allah atas sekalian rasba dan makhluknya Hadis Abdel Nizri Tidak ada sebesar-besar perhatian Allah kepada seorang hamba Melebihi besarnya perhatian Allah kepada seorang hamba Yang sedang membaca Al-Quran Orang yang sedang membaca Al-Quran Al-Quran adalah orang yang sedang bertelak dengan Allah Hadis Bukhari dan Muslim Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya Dan pembela yang dibenarkan pembelaannya Hadis riwayat Ibnu Iqbal Orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya Telah akan dipakai karena makhluk dihadapan Allah Sebagai tanda kebesarannya Cahaya makhluk itu sendiri lebih terang dari cahaya matahari di dunia Hadis Abu Daud Derajat seseorang di sisi Allah Agar mengikut kadar ayat yang biasa dibaca dan dihafas Semakin banyak ayat yang dibaca dan dihafas Maka makin tinggi loh derajatnya di sisi Allah Hingga mencapai derajat Astagfirullah Yaitu derajat para malaikat yang tinggi dan berbakti Hadis Bukhari, Muslim dan Ahmad Orang yang anil membaca Al-Quran Sangat dicintai oleh Allah Tetapi orang yang membaca Al-Quran dengan dida yang telah dan gagah Justru mendapat dua pahala Yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala haridah yang gagah Hadis Bukhari dan Muslim Seorang anak yang hafas Al-Quran Kela akan memberi syafat kepada sepuluh orang ahli keluarganya Yang masuk ke raka Hadis Bukhari dan Al-Quran Al-Quran adalah petunjuk kepada seluruh-seluruh jalan Al-Isra ayat 9 Al-Quran adalah obat dan rahmat Bagi para mu'min Al-Isra ayat 82 Al-Quran adalah menunggu segala ilmu tentang pengetahuan dunia dan akhirat Al-Quran adalah penyambung penyakit penyakit hati Yunus ayat 57 Al-Quran memandu ke jalan keselamatan Al-Quran adalah menunggu Allah sepanjang zaman Al-Bahkara ayat 185 Al-Quran adalah bacaan muria Terdiri dari 30 juzuk 114 suruh 6.236 ayat 640 ruka suruh 77.439 kata dan 340.740 huruf Barangkuannya sangat indah Pengahatnya tersusun rapi Bukan syair para penyair Bukan berindang para sesterawan Hurufnya membentuk kalimat Kalimatnya menjadi ayat Ayatnya menjadi susunan surat Suratnya diberi nama Namanya menjadi sebuah cerita Cerita tentang kehidupan maksia Dulu, kini, dan nanti Tak berubah yang juga diubah Terdapat diubah yang zaman berubah-ubah Siapa yang mengubah Pasti menerima badan Terdapat di dusuk walau seayat Terdapat di titik walau seorang surah Sejak ia diturunkan Seperti itulah keadaannya Hingga hari ini Dan sampai hari kiamat Ajarannya salat dan padat Membentuk pribadi Membina samsia Menjana masa depan Bahagia dunia dan akhirat Menjadi umat yang nyemerlang Terbilang, gemilang Dan titulah menjurit Dan membirap Allah Sepanjang zaman Siapa yang membacanya Dibari pahala Siapa berpegang padanya Pegangannya kokoh Siapa yang berhukum Demannya Hukumnya adil Siapa yang berkata dengan kata-katanya Kata-katanya benar Siapa yang menjadikannya Petunjuk-petunjuknya lurus Ia sumber ketenangan Dan kebahagiaan Ia sumber segala berita Dan inspirasi Seluruh ilmu Semua ilmu ada dalam Al-Quran Apa yang ada dalam Al-Quran Ilmu matematik Ada Ilmu saing Ada Ilmu ekonomi Ada Ilmu politik Ada Ada Ilmu geografi Ada Ilmu astronomi Ada Semua ilmu Ada dalam Al-Quran Ilmu tentang dunia Dan tentang akhirat dijelaskan Dalam Al-Quran Karena itu Ialah orang yang menguriakan Al-Quran Dan ialah orang yang menghina dan mengikari Al-Quran Al-Quran itu mengikut kadar penghargaan orang kepadanya Jaya dan jatuhnya sebuah bangsa Ada yang memakai mana sikat bangsa itu terhadap Al-Quran Awal kejayaan sebuah bangsa adalah ketika bangsa itu menjadikan Al-Quran sebagai pimpinan Dan akhir dari keancuran sebuah bangsa adalah ketika bangsa itu menolak kebenaran Al-Quran Itulah Al-Quran Kita nak suci kita Suci karena memang suci Suci dari segala cacat dan jela Suci dari jangkul tangan dan topok tambah manusia Suci dari segala muslihat musuh-musuhnya Suci bukan disuci Membacanya saja telah dianggap sebagai ibadah Dan pahalanya dikira sebanyak bilangan huruf yang terdapat dalam suatu ayat dan surat Semakin panjang ayat dan surat yang dibaca semakin banyaklah pahalanya Tiap hurufnya ada hasana dan tiap hasana sepuluh kali lipat ganda pahalanya Sebagaimana disebutkan dalam hadis Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Tiap hurufnya ada hasana dan tiap hasana sepuluh kali ganda Aku tidak membaca Al-Quran Al-Quran Tetapi Al-Quran Al-Quran Satu Adisi layan asir nizri dari ikmu masbun Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Misalnya Berapa ke pahalannya? Berapa ke pahalannya? Pahalannya kita kira berapa banyak bilangan buruk-buruk dalam Bismillahirrahmanirrahim itu Mari kita kira 19 buruk